Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome to Mendy Vlog bersama aku, Sakila Ariasta Putri Baiklah, disini aku mau mengajak kalian untuk mengunjungi destinasi wisata yang terkenal di kotaku yaitu Pantai Carucok, Painan Pantai Carucok adalah salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi jika kalian pergi ke Painan Memiliki jarak tempuh sekitar 77 km dari kota Padang objek wisata ini ramai dikunjungi oleh para wisatawan baik itu wisatawan lokal ataupun luar kota Ketika sampai di Pantai Carucok kita semua akan langsung disuguhi oleh keindahan alamnya yang sangat memanjakan mata mulai dari air lautnya yang jernih serta panoramanya yang indah dan eksotis Sedikit informasi, Pantai Carucok sebelum menjadi destinasi wisata dulunya hanyalah lautan lepas yang ditimbun oleh pemerintah Namun, seiring berjalannya waktu Pantai ini semakin banyak diminati oleh para wisatawan karena keindahannya Hal ini dibuktikan dengan banyaknya para wisatawan yang datang berkunjung setiap harinya terlebih pada saat akhir pekan atau musim liburan Dan seiring berjalannya waktu Pantai Carucok ini dibenahi dan dilengkapi oleh berbagai fasilitas pendukung demi memberikan kenyamanan dan menambah nilai jualnya Dalam kawasan sekitaran Pantai Carucok sekarang telah dibangun berbagai fasilitas seperti taman wisata, tempat bermain, dan gazebo-gazebo Serta ada juga pentas utama Kawasan parkir dan juga lokasi berjualan untuk para pedagang Seperti yang ada pada video Kalian bisa menyewa permainan motor balap skuter mobil-mobilan yang arena bermainnya telah disediakan tepat di depan landmark Carucok Painan Dan kalaupun tidak berminat kalian masih bisa menonton orang-orang yang bermain Permainan tersebut di pinggir arena Tempat wisata ini tidak hanya diperuntukkan untuk orang dewasa saja Tapi juga bagi semua kalangan Baik itu tua, muda, dan anak-anak Semua bisa menikmati kunjungan mereka di Pantai Carucok ini Dengan ramainya wisatawan yang datang ke Pantai Carucok Painan Tentu memiliki dampak bagi warga-warga sekitar Dampak yang ditimbulkan salah satunya dari segi ekonomi Seperti yang bisa kalian lihat Di sepanjang jalan Carucok Painan ini Banyak sekali orang-orang yang berdagang Mulai dari berdagang pakaian Dengan kata yang bertuliskan Pantai Carucok Painan Topi pantai Kacamata Souvenir Serta jajanan kaki lima yang menjual makanan serta minuman Yang mana diharapkan dapat meningkatkan sektor ekonomi Dan pendapatan anggaran daerah Karena dari beberapa sumber berita yang saya dapatkan Pantai Carucok penyumbang retribusi pariwisata terbanyak di pesisir selatan Peningkatan retribusi ini didapatkan Dari penjualan tiket masuk ke objek wisata Pantai Carucok Yang semakin meningkat menjelang hari libur, lebaran dan juga liburan kenaikan kelas Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Mawardi Roska Menyebutkan banyaknya jumlah kunjungan ke Pantai Carucok Painan Tidak bisa dilepaskan dari kepopuleran kawasan itu Selain itu, Pantai Carucok Painan Yang berdekatan dengan ibu kota kabupaten Membuat objek wisata ini bisa dijangkau oleh semua kalangan Di Pantai Carucok Painan, kalian tidak perlu khawatir jika ingin mencari tempat makan Karena di sekitar pantai, anda bisa menemukan banyak sekali deretan tempat makan atau warung Yang menjual makanan wisata kuliner khas Painan Tempatnya sangatlah strategis Bersih, nyaman, dan cocok sekali digunakan sebagai tempat bersantai Atau sekedar melepas penat bersama teman-teman ataupun keluarga Jika kalian berjalan terus, maka akan terlihat Masjid Samudera Ilahi Atau lebih dikenal dengan nama Masjid Terapung Painan Sesuai dengan namanya, lokasi Masjid ini memang berada di dalam bibir laut dan tampil seperti terapung Masjid ini baru saja selesai dan secara resmi digunakan pada 8 Februari tahun 2021 lalu Sejak diresmikan, keberadaan Masjid ini langsung menjadi magnet dan diperkirakan akan menjadi ikon wisata baru di kota Painan Pantai Carocok terletak di kawasan teluk dan dikelilingi oleh perbukitan Yang membuat pemandangannya jadi lebih asri Keindahan batu karang, aneka jenis ikan, serta birunya air laut dan pasir yang berwarna kecoklatan bisa anda nikmati dan temui di pantai ini Bagi kalian pecinta pantai, destinasi wisata Pantai Carocok Painan ini adalah salah satu rekomendasi terbaik yang patut kalian kunjungi Jadi bagi siapapun yang tertarik untuk menikmati keindahan Pantai Carocok Painan, harap berkunjung Baiklah, sekian dari video saya Saya akhiri dengan wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time